Assalamualaikum everyone Ketemu lagi di channel youtube Smart Gendra Oke, di video kali ini Aku mau bikin nasi lewat Mejikom, lauk telur Sama sambal cumi Dan ini pas banget Untuk acara kumpul keluarga Ataupun bebancakan sama tetangga Buat teman-teman yang suka bebancakan Yuk coba resep Nasi lewat Mejikom dari Smart Gendra Jangan lupa sebelum nonton videonya Subscribe dulu, terima kasih Bahannya harus disiapkan Pertama itu ada 4 cup beras Lalu ada teri Atau bisa diganti dengan rebon atau ebi Terus 2 buah betai 7 siung bawang putih Yang udah dipotong-potong atau diiris-iris 9 siung bawang merah 3 cabai merah Boleh ditambah dengan cabai rawit Sesuai selera Kemudian disini ditambahkan juga Dengan 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh totolek Atau kaldu jamur Kemudian tambahkan dengan 3 batang serai 3 daun salam Dan 2 daun jeruk Lalu 1 bungkus santan instan Disini aku pakai sasa Dan ini dia bahan-bahannya Simple dan nanti hasilnya sangat enak Pertama disini aku mau goreng terinya dulu Disini kita goreng pakai minyak secukupnya Dan api yang sedang Untuk terinya disini Kalau teman-teman gak punya Atau gak ada stoknya di rumah Teman-teman boleh mengganti dengan Rebon atau AB Atau boleh pakai Pokoknya jenis ikan kecil-kecil Kayak gini ya Enaknya sih kita pakai Rimedan Nah ini digoreng sampai kecoklatan Kayak gini Dan ini tuh nanti mau dicampur Kedalam nasi lewat Sama sambal cuminya Bisa juga untuk taburan Tapi karena disini aku cuma punya sedikit Cuma punya satu bungkus Jadi cuma aku pakai untuk Nasi lewat sama sambal cuminya Kalau udah mateng Udah kecoklatan Langsung aja ini ditiriskan dulu Supaya minyaknya turun ya teman-teman ya Nah ini kita tiriskan dulu Kita sisihkan dulu Dan kita lanjut ke langkah berikutnya Disini aku goreng dulu Bawang putihnya Karena bawang putih itu kan Lebih agak sedikit lebih lama layunya Daripada bawang merah Jadi disini aku osreng dulu Bawang putihnya Terus osreng juga bawang merah Kalau bawang putihnya udah sedikit layu Kemudian ini ditumis Diaduk-aduk Supaya keduanya itu sama-sama mateng Harum dan juga layu ya teman-teman Dan ini tuh wangi banget ya teman-teman ya Karena ini pakai minyak bekas teri tadi Terus tambahkan dengan cabainya Untuk cabainya ini boleh sesuai selera ya teman-teman Kalau suka pedas boleh ditambah Boleh pakai cabai rawit atau cabai setan Terserah aja Karena disini aku anakku juga ikut makan Jadi aku pakai cabai merah aja secukupnya Terus tambahkan juga dengan 3 batang serai 2 daun jeruk dan 3 daun salam Ini di osreng-osreng Sampai harung Sampai layu Pokoknya sampai matang ya teman-teman Nah terus Karena aku suka petai Disini aku tambahkan dengan petai Yang udah dicuci bersih dan udah dibelah-belah Kayak gini Usahakan petainya dibelah ya teman-teman Karena kalau petainya itu kita utuh masukkan Itu kadang di dalamnya itu suka ada ulat-ulat kecil Dan disini aku mau cuci dulu berasnya Disini aku cuci dengan air yang mengalir Nah ini aku pindahkan ke dalam wadah yang besar Supaya lebih mudah untuk mencucinya Dan ini kita saring Disini aku cuci berasnya sebanyak 3 kali 3-4 kali Pokoknya disesuaikan aja sama beras yang teman-teman pakai Kalau dirasa udah bersih Langsung kita masukkan ke dalam magicomb Nah terus kita masukkan bumbu Yang udah ditumis tadi Yang masih panas langsung aja Kita masukkan ke dalam sini Masukkan juga ikan teri yang udah kita goreng tadi Dan ini gak aku masukkan semuanya Karena aku sisakan sedikit untuk sambal cuminya Lalu setelah itu Ini boleh diaduk dulu Supaya tercampur rata Setelah dirasa cukup Disini kita tambahkan dengan santan instannya Boleh pakai kara juga ya teman-teman Kebetulan di rumah itu stoknya adanya sasa Terus jangan lupa tambahkan dengan garam sama kaldu jamurnya Lalu ini diaduk lagi Supaya semuanya tercampur merata Nah kalau udah kayak gini Udah tercampur merata Kita tambahkan dengan air Jumlah air yang dipakai itu Sesuaikan aja sama beras yang kalian pakai ya teman-teman Disini aku biasa menambahkan air itu Sesuai sama ya Seukuran sama segini kira-kira ya Jari telunjuk Ini tuh udah dari jaman dulu banget Diajarin cara memasak nasi atau beras seperti ini sama orang tua Jadi teman-teman sesuakan aja ya Sama selera kalian masing-masing Kemudian sambil nunggu nasi lewatnya matang Kita bikin cempe dasnya dulu yuk Disini aku mau blender Bawang merah, bawang putih Terus cabai secukupnya Tambahkan dengan secukupnya air Supaya bumbunya itu nanti kental Dan memblendernya itu lebih mudah Nah kalau udah di blender Disini kita siapkan minyak untuk menumis Jangan lupa nyalakan kompor dengan api sedang Lalu kalau udah panas minyaknya Kita masukkan bumbu yang udah di blender tadi Bumbunya simpel banget kan teman-teman Bikin sambalnya Gak perlu pakai macam-macam Karena pakai yang ada aja di rumah Terus kalau udah harum Ini kita tambahkan dengan Rebon Kebetulan di rumah lagi ada rebon Jadi aku tambahkan dengan 2 sendok makan rebon Daun salam, daun jeruk, sama batang serai Lalu ini kembali diaduk Supaya tercampur rata dan supaya harum Supaya matang Kalau udah cukup harum Ini kita tambahkan dengan 1 buah tomat yang udah dibotong-potong Kemudian ini diaduk lagi Sampai tomatnya sedikit layu Masukkan gula Masukkan gula Garam Dan kaldu jamur secukupnya Kemudian ini diaduk Supaya tercampur rata Setelah itu kalau udah harum Bisa tambahkan dengan sedikit air Dan masukkan cuminya Dan ini cuminya udah aku bersihkan Dan udah dipastikan juga Gak ada sisa tinta hitamnya Supaya nanti sambelnya tetap berwarna merah Gak berwarna hitam Kemudian diaduk dan bisa dites rasa Nah ini cuminya mengeluarkan air sendiri ya teman-teman Jadi aku gak menambahkan air lagi Lalu tambahkan dengan potongan daun bawang secukupnya Ini diaduk sebentar aja Gak usah lama-lama Karena kalau kita masak cuminya terlalu lama Nanti malah cuminya jadi awot Lalu tambahkan dengan sisa teri yang tadi Dan selesai deh sambel cuminya Selanjutnya disini aku mau Bikin telur dadar Telur dadarnya biasa aja Disini aku ceplokkan 2 butir telur Dan aku tambahkan dengan potongan daun bawang secukupnya Jangan lupa diberi kaldu jamur secukupnya Dan juga garam Disini aku untuk telur dadarnya Gak pake gula ya teman-teman Lalu ini dikocok-kocok Sampai tercampur rata Sampai telurnya ini tuh pecah begitu ya Jadi gak gegumpal Dan disini aku udah siapkan minyak panas yang lumayan banyak Nah tips untuk mendadar telur Atau membuat telur dadar yang super keriting Kayak di warung padang itu Kuncinya minyaknya dibanyakin Dan telurnya dimasukkan Pas minyaknya lagi panas-panasnya Nah ini bisa sambil diratakan Gampang banget bikinnya teman-teman Jangan lupa nanti abis ini Kalau udah selesai disaring ya Supaya minyaknya gak kebanyakan Karena bahaya juga Kalau kita makan makanan yang penuh dengan minyak Itu bisa memicu tingginya kolesterol Oke teman-teman ini dia Nasi lewatnya udah jadi Harum banget Ini super duper wangi Apalagi ada petai di dalamnya Buat yang suka petai bisa banget ditambah petai Dan disini kalau masih ada sisa teri bisa ditambahkan ya Dan ini untuk cambul cuminya Dan ini adalah telur dadar yang tadi Nih gak berminyak kan Karena kita udah tiriskan dan goreng sampai kering Oke teman-teman disini aku mau ambil dulu Untuk makan siang sama keluarga Dan ini nasi lewatnya gak gitu pedas Karena gak aku tambahkan dengan cabai rawit Jadi anakku bisa ikut makan Ini juga bisa buat bekal loh teman-teman Jadi tetap enak Walaupun nanti sudah dingin Dan ini aku coba buat makan siang Rasanya betul-betul enak Rasanya tuh pas banget Dan bikin kepengen nambah dan nambah Apalagi ini ada sambal cuminya Oh ya teman-teman Tapi sebelum makan ini Teman-teman itu cek dulu kolesterolnya Karena ini kan ada santannya Terus ada telurnya Terus ada cuminya Dimana mereka bertiga ini adalah pemicu kolesterol tinggi Jadi pastikan teman-teman kolesterolnya itu Berada pada titik aman Kalau misalkan lagi pusing-pusing Atau pegel-pegel bagian lehernya Jangan dicoba ya Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa yang belum subscribe Bisa klik subscribe dan bunyikan notifikasinya Dan jangan lupa juga buat share video ini ke sosial media kalian Terima kasih dan see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax